KRI Nanggala 422 tentunya. Nah, ini yang tadi disampaikan, ini adalah bagian belakang yang tidak berbadan tekan. Jadi ini adalah pemundi horizontal, ini pemundi vertikalnya. Nah, ini badan kapal. Bagian kulitang, bagian kulitang dan kapal. Yang ini yang lepas dari badan utamanya, yang berbadan tekan. Nah, ini komundi vertikalnya, dari pemundi vertikalnya, dari belakang kulitang. Sambil terus, ini tergantung. Ini kulitanya. Terus. Ini bagian haluan yang lepas. Bagian haluan, ini lepas. Nah, ini ada kredit-kredit. Ini masih yang tadi. Ya, ini bagian-bagian yang terbuka, ini berseratan. Yang tidak terlalu jelas, karena mungkin halamnya laut masih pagi tadi, mungkin itu terlalu perang. Nah, ini masih bagian-bagian dari jarumnya kapal. Nah, ini yang kemarin di, kata ada stress wool, kelihatan dibutuh dengan ini, stress wool yang kemarin. Ini bagian-bagian yang terbuka, bagian-bagian yang terbuka dan lepas. Ya, mungkin cukup saya jelaskan ini aja, biar bayangannya sederhana. Jadi, kalau ini kapal selang. Ini tadi yang belakang, yang ini. Bagian belakang ini. Ini adalah di luar badan letan. Kemudian, ini juga depan, juga di luar badan letan. Nah, ini saya tolongkan ini. Ya, tadi yang kelihatan tadi ini, di luar badan letan ini. Dan bagian yang tidak memiliki badan letan yang lepas. Depan ini juga sendirian. Dari depan ini tadi lepas. Nah, yang masih utuh ini. Ini masih utuh, tapi terjadi keretakan. Jadi, karena kedalamannya yang sangat dalam, sehingga jadi mengecil. Dan ada sedikit barang-barang yang lepas dari situ. Terbicara kembali. Terbicara kembali.